Intro Sipaku Dharma Raja Sipaku Dharma Raja adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Dharma Raja, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat Desa ini merupakan cikal bakal dari Sumedang karena disinilah berdiri Kerajaan Tempong Agung yang kemudian menjadi Kerajaan Sumedang-Kelarang Nama Sipaku sendiri berasal dari kata Sipaku dan Paku yaitu gelar turun-temurun yang diberikan kepada beberapa pemimpin karena menjadi pengganti yang bisa membawa harum nama Kerajaan kata Cik yang artinya cahaya dan Paku artinya Pakuning Alam Paku Alam, Paku Kesadaran atau Paku Pengikat Alam Semesta jadi Sipaku adalah cahaya Pakuning Alam yang berarti cahaya Tuhan yang hadir di dalam diri dan alam semesta Sejarah Cipaku Dharma Raja dimulai dari Prabu Guru Aji Putih Raja pertama Kerajaan Tempong Agung yang didirikan pada tahun 678 Masehi Ia adalah seorang resi keturunan Galuh yang memiliki ilmu pengetahuan dan kesaktian yang tinggi Ia juga merupakan inspirator dalam kudeta Ciumwanara atau Sang Manara di Tanah Galuh Prabu Guru Aji Putih menikah dengan Dewi Nawangulan atau Ratna Inten Putri dari Raja Majapahit Dari pernikahan ini ia memiliki empat orang putra yang pertama Prabu Taji Malela atau Batara Tuntang Buwana yang kedua Sakawayana atau Ajisaka yang ketiga Haris Dharma dan yang keempat adalah Jagat Buwana atau Langlang Buwana Prabu Taji Malela adalah putra sulung Prabu Guru Aji Putih yang meneruskan tahta ayahnya Ia mengubah nama Kerajaan menjadi Himbar Buwana yang berarti menerangi alam Ia juga dikenal sebagai Raja yang memiliki kemampuan meramal masa depan Ia adalah leluhur dari Prabu Sriwangi Raja Legendaris Kerajaan Pajajaran Sakawayana atau Ajisaka adalah putra kedua Prabu Guru Aji Putih yang pergi ke Tanah Jawa Timur dan mendirikan Kerajaan Medang Kamulan Ia juga dikenal sebagai penyebar Aksara Jawa dan agama Hindu Buddha di Tanah Jawa Haris Dharma adalah putra ketiga Prabu Guru Aji Putih yang menjadi resi dan menyebarkan agama Islam di Tanah Sunda Ia adalah leluhur dari Sehkuro atau Sunan Kalijaga salah satu wali sanga yang terkenal sebagai penyebar Islam di Tanah Jawa Kemudian Jagat Buwana atau Langlang Buwana adalah putra bungsu Prabu Guru Aji Putih yang menjadi petualang dan menjelajah dunia Ia pernah mengunjungi berbagai negeri seperti India, Arab, Persia, Turki, Cina, dan lain-lain Dari keempat putra Prabu Guru Aji Putih ini lahirlah banyak keturunan yang menjadi raja-raja di berbagai wilayah Salah satunya adalah Prabu Gajah Agung yang mengubah nama kerajaan menjadi Sumedang Pelarang Pada masa pemerintahannya nama Sumedang sendiri berasal dari kata Insun Madangan yang berubah pengucapannya menjadi Sumedang dan selanjutnya berubah menjadi Sumedang Kata Insun Madangan artinya Aku dilahirkan, aku menerangi Cipaku Dharma Raja juga memiliki banyak situs sejarah yang menjadi saksi bisu dari kejayaan masa lalu Salah satunya adalah situs Cipuid Cipaku yang terletak di Cipuid, Desa Cipaku, Kecamatan Dharma Raja Situs ini merupakan tempat siarah dan keramat Di situs ini terdiri dari tiga makam keramat yaitu Makam Guru Prabu Aji Putih Makam Nyimas Ratu Inten atau Nyimas Nawangulan dan Makam Sang Hyang Resi Guru Agung Situs Astana Gede Cipaku Terletak di Astana Gede Desa Cipaku Situs ini terdiri dari empat makam keramat yaitu Makam Mbah Dalem, Rabu Lembu Agung Makam Kiai Demang Cipaku, Makam Mbah Jalul dan Makam Nyimas Siti Sujia yaitu istri dari Rabu Lembu Agung Sampai sekarang makam-makam ini masih dikeramatkan oleh masyarakat baik masyarakat setempat maupun masyarakat luar daerah Makam ini memiliki simbol batu satangtung lingga yana, lingga hiang, dan linggi yang merupakan simbol hadirnya atau berdirinya cahaya Tuhan di dalam diri dan alam semesta Astana Gede Cipaku sempat tenggelam bertahun-tahun akibat pembangunan dari bendungan jadi gede yang menenggelamkan 25 situs sejarah yang merupakan bagian dari wilayah Cipaku, Sumedang Namun, dengan keajaiban yang maha kuasa Astana Gede Cipaku tetap bertahan dan tidak rusak meskipun sempat tenggelam oleh genangan air bendungan Jatigede Pada saat waduk Jatigede surut Astana Gede Cipaku ini akan terlihat lagi dengan kondisi sekitarnya yang masih utuh Berbeda halnya dengan situs Cipeet Semenjak tergenang oleh waduk Jatigede jarang sekali mengering dan terlihat lagi walau keadaan air waduk Jatigede sedang surut sekalipun Itulah, asal mula Cipaku Dharma Raja desa yang memiliki sejarah yang sangat penting bagi perkembangan Sumedang Semoga video ini bisa memberikan wawasan dan pengetahuan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih